I see Indonesia are like the Dutch national team, there are former Dutch players, Tone Hay, Sandy Walsh, Justin Hubbard, Martin Kodds, Indonesia. Ya, jelang hadapi timnas Irak di Stadion GBK, squad Garuda 100% bertransformasi menjadi tim yang paling menakutkan di ASEAN. Bahkan media ASEAN menyebut, jika squad Garuda pole team di kejuaraan IPEP, maka Swan Sintayong bisa dengan mudah mendapatkan 10 piala IPEP sekaligus. Ya namun, tujuan Sintayong bukanlah ASEAN, pelatih asal Kuala Selatan tersebut ingin membawa sejarah bagi Indonesia, yaitu membawanya lolos ke piala dunia 2026. Namun sebelum menuju ke sana, squad Garuda harus bisa mengalahkan timnas Irak di GBK nanti. Pertanyaannya, apakah kualitas squad Garuda saat ini sudah cukup untuk mengalahkan timnas Irak? Mari kita bedah kekuatan Indonesia saat ini. Ya, jika mengacu kepada transformasi squad Garuda saat ini, dengan 14 buah pemain keterunan, sepertinya sudah cukup siap untuk menjegar Irak. Saat ini, PSSI sedang mengebut proses 3 pemain keterunan, yaitu Martin Pais, Gene Rapens, dan Calvin Perdong. Sintayong juga berharap, 3 pemain ini bisa diturunkan melawan Irak dan Filipina nanti. Ya, saat ini, berkat ketambahan amunisi pemain keterunan seperti Tom Haye, Orat Mangun, dan Nathan Joaoon, harga pasar timnas Indonesia senior melonjak tajam. Bahkan mengalahkan timnas Irak sendiri. Saat ini, transfer market Indonesia berada di angka 187,72 miliar. Ini belum termasuk Martin Pais, Gene Srapen, dan Calvin Perdong. Mungkin jika mereka sudah terdaftar, harga pasar Indonesia bisa menyentuh 300 miliar. Ya, kita bandingkan dengan lawan Indonesia nanti. Saat ini, harga pasar timnas Irak berada di angka 180,77 miliar. Kini, perbedaan Irak dengan Indonesia hanya berbeda di ranking pipa saja. Saat ini, Indonesia berada di ranking 134 dunia, dan timnas Irak berada di ranking 58 dunia. Memang, Indonesia masih kalah kualitas dan juga di Bobo 51 di leg pertama di kandang timnas Irak. Namun pada saat itu, seperti Tom Haye, Jay Ijes, Nathan, Orat Mangun belum bergabung bersama Indonesia. Namun pada laga kedua melawan Irak nanti di GBK, pelatih Irak akan sedikit terkejut dengan amunisi baru sekuat Yaruda, yaitu Tom Haye, Jay Ijes, Orat Mangun, Nathan Jo Aon, Martin Pais, Calvin Perdong, dan James Raven. Total ada tujuh wajah baru yang dilihat pelatih Irak nanti. Dengan 14 pemain keturunan Indonesia ini, Sintayong Optimis bisa membalas kekalahan 1-5 di kandang Irak kemarin. Jika kalahkan Irak dan Filipina, ranking FIFA Indonesia bisa mendekati seratus besar. Ya, ranking FIFA timnas Indonesia bisa melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina di dua laga pamukas Group F, kualifikasi Piala Dunia 2026 Jonasia, yang dilangsungkan di Stadion Utama Gorabung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan, skuada Sintayong bisa naik tujuh posisi dari peringkat 134 ke 127 dunia, jika menyapu versi dua laga di atas. Tentu masuk seratus besar tangga FIFA bukan hal mustahil bagi Indonesia. Bahkan dengan skuad yang super mewah ini, Indonesia bisa menggeser Thailand dan timnas Vietnam di ranking FIFA. Bahkan anggota EXO PSSI Arya Sinulingga juga sangat optimis dengan skuad Garuda saat ini, yang super mewah, bakal membuat kapten timnas Belanda terkejut dengan perubahan jajaran skuad Garuda yang dihuni eks pemain timnas Belanda. Tahun ini pul, bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk seratus besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya, ujar Arya Sinulingga. Di balik itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memulai persiapan pada 27 Mei 2024 untuk kelanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2006 Jona Asia. Sudah ada jadwalnya, akhir bulan ini timnas Indonesia puaka berkumpul. Ini kan kalian dari pipa, amanlah, ujar Sumarji. Ya dengan ini, menarik dinantikan melihat kualitas tim termahal di ASEAN ini. Mampukah Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2006? Terus ya disebut, Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2006, karena punya 20 pemain kelas atas Eropa. Ya, Philippe Trossier tiba-tiba memberikan pendapatnya tentang perbandingan sekuat Indonesia dan mantan timnya Timnas Vietnam. Yang beberapa waktu lalu menjadi tim yang ia tangani. Ia menilai, Vietnam hanya memiliki dua pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Saya pikir, tim yang kuat harus memiliki individu yang baik. Para pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, dan pola pikir bermain. Di tim Vietnam, hanya ada dua orang yang memenuhi. Pemain teratas adalah Huang Du dan Bui Huang Vietnam. Saya rasa, mereka punya kemampuan bermain sepak pola top Eropa. Namun sayangnya, timnas Vietnam sudah tidak punya pemain di level itu, bujarnya. Ya, sebaliknya, Trossier menilai timnas Indonesia memiliki sederet pemain kelas atas. Bahkan ia memprediksi, Indonesia akan meraja Yasean ke depannya. Sebaliknya, timnas Indonesia mempunyai pemain kelas atas sebanyak 20 orang. Jika kita mempunyai 20 Huang Du atau Bia. Timnas Vietnam pasti bisa berpartisipasi di pilihan dunia. Ujar mantan pelatih timnas Vietnam tersebut. Ya, pelatih perancis tersebut memuji kualitas anak Asuhan Sintayong. Trossier menegaskan, Indonesia memiliki 20 pemain yang mempunyai kualitas Eropa di tubuh timnas Indonesia. Bahkan ia mengungkapkan, jika Vietnam memiliki 20 pemain kelas Eropa seperti Indonesia. Ia menyebutkan, bisa membawa Vietnam lolos ke pilihan dunia. Namun sayangnya, Vietnam hanya memiliki 2 pemain saja yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Dan itulah mengapa Vietnam kalah 3-0 di kandang sendiri. Ya, Sintayong tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha setelah melatih timnas Indonesia U23. Pasalnya, ia sudah dihadapi pekerjaan sebagai pelatih timnas Indonesia Senior. Kurang dari sebulan lagi, Sintayong akan memimpin timnas Indonesia Senior dalam 2 pertandingan terakhir grup F. Putaran kedua, kualifikasi pihak dunia 2026 Jona Asia. Sintayong pun lantas menegaskan. Target saat ini mungkin paling dekat kualifikasi pihak dunia putaran kedua ya. Jadi ini dulu yang akan saya loloskan. Mungkin step by step yang kita bisa bicarakan targetnya Ujar Sintayong. Ya, jadwal pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi pihak dunia 2026 Jona Asia. Sekuai Geruda masih punya dua laga di kualifikasi pihak dunia 2026, melawan Irak dan Filipina. Tentu, pada dua laga ini akan digelar di markas Indonesia. Dimana lagi, kalau bukan di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, untuk jadwalnya, Indonesia akan menghadapi timnas Irak terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024, Pukul 19.30 WIB. Kemudian setelah itu, Indonesia akan menghadapi timnas Filipina di Stadion GBK, Selasa 11 Juni 2024, Pukul 19.30 WIB. Di balik itu, pada dua laga ini, skuai Geruda bakal disorot media asing, terutama pelatih timnas Belanda dan media Belanda sendiri. Ya, dengan hadirnya 90% pemain keturunan Belanda di tubuh Indonesia, jelas pada laga nanti, dunia akan tertuju kepada timnas Indonesia. Bahkan netizen Indonesia sampai menyebut, timnas Indonesia adalah cabang dari timnas Belanda, sedangkan timnas Belanda adalah timnas pusat ujah sang netizen. Terima kasih telah menonton!